Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa bagi sahabatku yang belum subscribe channel yang mantap ini silakan subscribe kawan ini ada informasi terkait penyebaran virus corona varian Delta kawannya tolong bantu bagikan kawannya biar semakin banyak yang tahu informasi ini bisa saya bacakan dulu informasinya baru kita bahas ya disadur dari merdeka.com ya media online merdeka.com dua negara bagian di Amerika Serikat yang paling terdampak wabah COVID-19 disebabkan oleh virus corona varian Delta Lausiana Lausiana dan Florida melihat peningkatan jumlah anak-anak yang terinfeksi belum jelas mengapa lebih banyak anak yang sakit karena wabah varian Delta tetapi para pakar kodokteran meyakini lonjakan kasus pada anak-anak karena varian Delta yang lebih menular varian ini diketahui lebih cepat menyebar di tengah populasi yang tidak divaksinasi anak-anak belum memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin kendati di beberapa negara telah mulai menyetujui pemberian vaksin untuk anak-anak di New Orleans 20 anak-anak dalam dua pekan terinfeksi kasus para varian Delta seperti dilaporkan NBC dan tampaknya ini lebih menular dibandingkan wabah sebelumnya saya tidak pernah melihat hal seperti ini kata Kepala Dokter Rumah Sakit anak-anak yang tidak kami lihat pada tahun pertama pandemi sebelum varian Delta muncul lanjutnya dikutip dari laman The Hill Minggu 8 Agustus 2021 di Orlando para dokter di rumah sakit Arnold Palmer telah melihat rekor kasus diantara anak-anak dua pekan terakhir kasus terus naik kata direktur medis Arnold Palmer Federico Laham Federico Laham dan pakar penyakit menular anak-anak mengatakan di saat kasus pada anak-anak meningkat dan pada tingkat yang mengkhawatirkan varian Delta belum dikonfirmasi lebih bahaya terhadap anak-anak daripada orang dewasa terlalu dini untuk menyampaikan kata spesialis penyakit menular di rumah sakit anak nasional di Washington DC, Bernhard W. Derman perlu waktu dan sekumpulan data dari berbagai situs untuk mengetahui apakah Delta lebih menular pada anak-anak daripada varian virus sebelumnya lanjutnya pusat pencegahan dan pengendalian penyakit atau CDC sedang berusaha memastikan apakah varian Delta bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah pada anak-anak seperti disampaikan Direktur CDC Rocenle Walensky dalam jumpa pers pada hari Kamis Walensky menekankan mendeliti korelasi antara meningkatnya kasus pada anak-anak dan pembatasan yang dilonggarkan membuatnya semakin rumit strategi mitigasi yang digunakan musim panas lalu bahkan pada musim dingin belum diterapkan di banyak wilayah yang mengalami lonjakan saat ini jelasnya sejak awal pandemi lebih dari 4,1 juta anak di diagnosa terinfeksi COVID-19 atau setara dengan 14,3% dari seluruh kasus saat ini anak-anak yang terinfeksi COVID-19 mengwakili 19% yang dilaporkan setiap pekan dari 15 Juli sampai 29 Juli menurut data terbaru dari Akademi Dokter Anak Amerika atau AAP Kline mengatakan sejak tahun pertama pandemi ada mitos yang menyatakan anak-anak tidak akan mengalami sakit parah karena COVID-19 karena varian Delta sangat menular peningkatan kasus ini dengan jelas menunjukkan potensi virus ini menyerang anak-anak muda bahkan anak-anak yang sehat varian Delta ini merupakan mimpi paling buruk spesialis penyakit menular pungkas kline demikian sahabatku terkait masalah perkembangan virus Corona varian Delta jadi sekarang sudah mulai masuk ke anak-anak ya anak-anak muda kalau dulu pertama itu kan yang kena itu orang-orang tua orang-orang yang punya sakit kromovit awal-awal pandemi ya kita tahu semua itu beritanya seperti itu beritanya ya kemudian sekarang ada yang disebut varian Delta yang sudah menyerang anak-anak dan anak-anak muda termasuk orang yang sehat artinya ini memang lebih berbahaya nah setelah saya mengikuti perkembangan perkembangannya dan saya menganalisa dan saya juga senang menganalisa rawannya saya sudah menganalisa setiap kejadian itu adalah salah satu kesukaan saya kegemaran saya lah hobi lah hobi menganalisa setiap kejadian ya untuk mengkaitkan kejadian lainnya nah disini saya fokus terhadap perkembangan Corona ya hampir setiap hari kita mendapat berita bahwa ada yang meninggal karena Covid ya dan yang sumbu dari Covid jauh lebih banyak ya dengan diberikan obat ya tentunya obat vitamin dan sekarang banyak obat-obat ya saya lihat meladar obat herbal yang di sini kuncinya adalah dan ini pengalaman saya waktu di vaksin pertama ya saya di vaksin pertama itu kan muncul namanya demam ya flu perat kepala ya obat yang saya konsumsi adalah paracetamol minum vitamin berjemur matahari ya berjemur matahari itu paling bagus jam 10 pagi ya ambillah 15 menit sampai 20 menit setiap hari dilakukanlah dan saya ajak istri saya saya ajak semua tetangga-tetangga ya karena kebetulan saya di komunitas peta juga ada ya saya selalu berikan nasihat kepada komunitas saya bahkan di Youtube ya para subscriber saya selalu ingatkan buat betapa pentingnya berjemur matahari nah ternyata ini sangat efektif kawan sangat efektif jadi memang virus corona ini tidak bisa dihindari karena dia adalah virus virus ini tidak bisa hilang tidak bisa seperti flu maka di sini pola hidup yang harus kita ubah yang biasanya ya lebih sering di dalam dorang AC mulai kurangi pakai AC ya keluar lah rumah keluar di rumah keluar kantor hidup udara segar apalagi di terpapar matahari siang paling tidak 15 menit apa manfaat daripada sinar matahari siang hari saya sampaikan kepada saudara aku ya menurut penelitian yang saya baca sinar matahari dari jam 6 sampai jam 10 itu lebih banyak mengandung sinar 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 ultraviolet alpha sinar ultraviolet alpha nah itu cocok untuk tulang makanya kalau ada bayi pagi-pagi dijemur nah itu untuk tulang ya kemudian untuk jam 10 pagi sampai batas jam 3 sore itu lebih bayi matahari itu lebih banyak mengandung sinar ultraviolet B ya beta B nah ini fungsinya apa yang jam 10 sampai jam 3 matahari yang terpapar ke kulit ya datang sinar ultraviolet B bekerja sama dengan kolesterol di balik kulit kita membentuk vitamin namanya vitamin D3 fungsi vitamin D3 adalah untuk memuatkan imun tubuh kita jika imun tubuh kulit ya kita kuat maka insya Allah virus-virus bakteri semua bisa diatasi nah ini pesan saya kawan insya Allah bermanfaat jangan pernah panik jangan pernah parno demam minum pasitamol berobat ya seperti flu berobat ya atau bisa juga olahraga ya sekali lagi semoga wabah pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera menyesuaikan dengan yang disebut korona bagi kamu pilihnya rawat tetap semangat jaga pesatuan Indonesia NKD artemati salam warahmat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati